Masjid Jambi Ikramat Luar Batang Masjid Jambi Ikramat Luar Batang merupakan salah satu masjid bersejarah yang ada di Jakarta Utara. Pendirian masjid tersebut tidak dapat dilepaskan dari sosok Syed Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah al-Hidrus. Beliau adalah salah seorang ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Menurut cerita, Syed Hussein pertama kali datang ke wilayah Batavia sekitar tahun 1736 Masehi. Banyak versi cerita mengenai asal-usul keberadaan masjid dan kampung Luar Batang yang menjadi tempat singgah hingga wafatnya Syed Hussein. Versi pertama mengatakan bahwa kampung Luar Batang sudah ada sejak abad ke-12 dan memiliki kaitan erat dengan pelabuhan Sunda Kelapa. Versi kedua menyebutkan bahwa penamaan kawasan Luar Batang berkaitan dengan karomah yang dimiliki Syed Hussein. Konon, jasad ulama tersebut hilang beberapa kali dari keranda atau kurung batang saat akan dikebumikan di wilayah Tanah Abang. Jasad beliau ternyata masih berada di posisi semula di dalam masjid. Peristiwa aneh tersebut konon terjadi beberapa kali hingga diputuskan untuk memakamkannya di sekitar masjid. Menurut versi ketiga, kawasan tersebut disebut Luar Batang karena terletak di luar batang pengempangan atau penghalang yang diletakkan melintang di Muara Ciliwung. Kawasan di luar pengempangan dalam bahasa Belanda disebut buitin debum atau lazim disebut Luar Batang. Versi lain mengisahkan bahwa tanah yang menjadi wilayah Luar Batang merupakan hadiah dari Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron Van Imhoef kepada Syed Hussein karena terkesan dengan sosok dan karomah beliau. Terlepas dari berbagai versi cerita tersebut, sosok Syed Hussein merupakan salah satu ulama yang masyur di zamannya walaupun tidak banyak literatur yang mengisahkan tentang sosok beliau. Masjid Keramat Luar Batang telah mengalami beberapa kali renovasi, namun disayangkan renovasi tersebut justru menghilangkan bentuk aslinya. Terima kasih telah menonton!